Tribunaris baru-baru ini menparekraw Sandiaga Salaudin Uno berkunjung ke Gorontalo. Kunjungannya kali ini seakan menjadi nostalgia bagi Sandiaga Uno Tribunaris. Terlebih, Sandiaga Uno juga berkesempatan untuk menyantap kuliner khas daerah tersebut. Bahkan, ia juga sempat membagikan sejumlah rekomendasi kuliner khas Gorontalo yang cocok untuk berbuka puasa. Dilansir dari tribuntravel.com, Gorontalo dikenal memiliki beragam cita rasa kuliner yang sangat khas dan jarang ditemui di daerah lain. Aneka kuliner khas Gorontalo tentunya sudah tidak asing lagi bagi Sandiaga Uno Tribunaris. Sebab Sandiaga Uno diketahui memiliki keturunan atau berdarah Gorontalo dari garisang ayah. Saat buka puasa di Gorontalo, Sandiaga Uno pun mengaku membeli banyak kuliner. Mulai dari pia, bagaya, hingga pisang goreng goroho yang menjadi favoritnya saat buka puasa. Sementara untuk hidangan utama menu buka puasa, Sandiaga Uno merekomendasikan sajian berbahan baku ikan. Sebab di Gorontalo sendiri, ikan menjadi sumber makanan utama. Dalam kesempatan itu, Sandiaga Uno juga menjelaskan saat bulan puasa terdapat potensi kenaikan omset yang diperkirakan mencapai 35 hingga 45 persen. Oleh karena itu, ia berharap para UMKM bisa mengungkap atau menangkap peluang tersebut, sehingga bisa menjadikan bulan Ramadan sebagai momentum untuk naik kelas. Selain itu, saat lebaran nanti, ia berharap produk-produk kuliner khas Gorontalo bisa menjadi hampers lebaran. Diketahui sebelumnya, Gorontalo juga dikenal memiliki sederet pantai indah yang menarik untuk dikunjungi, Tribunaris. Saat berkunjung ke Gorontalo, Sandiaga Uno pun tak mau melewatkan keindahan tersebut. Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Sandiaga Uno juga terlihat berkunjung ke kawasan maritim Obos Resto dan Resort yang berbatasan langsung dengan Pantai Biluhu. Menurut keterangan dalam unggahannya, lokasi tersebut sangat cocok untuk healing. Pasalnya, selain menawarkan panorama alam yang memukau, di pantai ini pengunjung juga bisa diving ataupun snorkeling. Cocok bola untuk bersantai ataupun sekedar ngobrol bersama teman, pasangan, ataupun keluarga. Terima kasih telah menonton!